selamat malam teman-teman kembali lagi mengudara di lokal stok ruang berkembang kali ini kita kedatangan tamu yang dibilang istimewa enggak juga sih kalian enggak enggak terkenal nggak terkenal juga jadi ini tamu cewek yang pertama ya mas pendia ya wong ini baru kedua kali yuk ketiga dulu tofu meatball rombongan mong lanang pak gun ngobrol blablabla sekarang mencoba kita mengulik kedalaman hati seorang wanita jadi sedikit cerita aja yang belum kenal nanti bisa cek di deskripsi di ruang berkembang nanti kita cantumin alamat IG nya Anies Wijayanti akhir bulan Mei tahun 95 nih kalau salah bener tahun 95 jadi seprapat abad lebih sedikit pernah sekolah di UNES Hai ibu dua anak kayaknya sedikit bersinggungan dengan sini langsung aja mungkin Mas Pendi pertanyaannya adalah oke oke buat teman-teman sekali lagi saya sapa buat para perokok yang ada di rumah silahkan nyalakan rokoknya untuk menikmati obrolan kita pada malam hari ini karena dengan rokok kita ikut menyumbangkan infrastruktur biaya sekolah dan apapun itu tentang negara kita karena biaya cukai cukai rokok adalah biaya cukai paling mahal di Indonesia silakan menggeluti dunia seni ya saya sedikit banyak tahu tentang Mbak Anies bahwa Mbak Anies ini adalah seorang tumpah tunggas tumpah tungship tumpah tunggas kasih milih sinden gosip kalau misal nonton gue eh korban TV banget ya ini zaman aku nih kalau bergelut di dunia sinden Oke Mbak Anies ini sejak kapan menyukai musik atau belajar-belajar nyanyi kayak gitu kok pas bayi moncrot langsung nyanyi atau kalau sukanya enggak sengaja janjanya dulu soalnya soalnya bapak dulu kalau di rumah seringnya nyetel kayak tembang-tembang jowo jadi secara nggak langsung kupingnya kelebon 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 terbiasa gitu jadi enggak enggak sengaja belajar cuman untuk orang tua Apakah ada basic-basic-basic seni ya gitu atau enggak sama sekali bapak-bapak penyanyi atau ibunya nutok kendang-bapak Mereka cuman penikmat jadi kalau ibu mungkin ke dangdutan kalau bapak ya tembang-tembang jawa itu berarti ini Mbak Anies ya merekam semenjak kecil itu referensi rekaman itu dari radio atau dari udah ada TV itu tahun 95 kau sini waktu bali tanya itu TV ada cuman kalau bapak itu seringnya eh ya ya step apa kaset Pita itu mesti dibelikan tiap-tiap Sabtu belah tiap Sabtu gajiannya itu Hai kuih mesti enggak enggak melulu jajanan pulang-pulang mesti go kaset kita bawa kaset Pita mantos berarti referensinya bapak dulu ya seperti mantos terus kemana kembian penyanyi campersari Cak Dikin ya campersari ya mbak ya Cak Dikin terus yang 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 paling melekat di kepala mbak Anies itu waktu-waktu seumuran itu lagu apa gitu opo lika-liku yang sangat terekam waktu kecil ada mantos dan segala macem itu lagi Hai sing melekat banget kuih lagunya Nurhana sing linksir wengi campersari Nurhana Nurhana ngerti 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 biaya jajah linksir wengi iya kuih sepi durung kuih seramih hahahaha kurung sepi nge-seramih ya lah terus terus masa kecil itu masa kecil setelah setiap setiap Sabtu ya dibawain karya gitu seneng-seneng banget soalnya apa ya Hai kadung dari kecil kelebon kuih mau Hai jadi koyok nak misal hari Sabtu Bapak enggak bawa kaset tape itu kau yang kurang soalnya dulu aku jarang kalau ditawarin menjeluk jajan opo kuih akurah masih kaya nyebut jajan ini jajan ini enggak itu teman-teman kalau misalkan teman-teman ini bapak ibu muda itu bok jangan nanya jajanan sama mainan mungkin ya lebih ke karya soalnya kalau saya mempelajari itu ada yang namanya golden egg golden egg itu umuran balita itu merekamnya lebih jadi libatkan lah yo terserah lah mau ke kesenian atau apapun itu libatkan biar merekam kira-kira gitu Pak Anies ya ya bener tuh Mas Pendi mungkin kalau bapakku dulu enggak enggak tahu golden egg itu apa memang koyok ewe skadung yo memang iki senenganku secara nggak sengaja ya terus belilah lah melebu nengku pengku hampir setiap hari dan ini mungkin Bapak enggak pernah tahu brainwash berarti ya sedikit brainwash tentang kesenian yus jadi aku tadi karena enggak sengaja gimana itu kan campur sari waktu itu tapi sekarang kan lebih ke sinden nah transisi antara jadi perjalanan ah oh campur sari ke sinden itu gimana melewati rebana dulu nah ini dulu itu SD tuh SD kuih kandidat penyanyi itu ada dua aku termasuk lah yang satunya ini bener-bener anak sinden jadi wes bener-bener di plot jatah tembang jawa dan mocopat ke WKB khusus yang khusus ini dan aku di bagian lagu-lagu nasional jadi naik misal lomba ya kurang mungkin dokok nenggon tembang jawa neng dari keliru ngapain lagu nasional lalu-lalu Bandung ngangguni gudul-gudul pacu lalu-lalu Bandung jadi apa namanya ilmu untuk menyanyikan lagu-lagu nasional itu saya dapat dari guru jawa-lagu nasional itu dari 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 si siden itu enggak bukan pengikian pelit banget jadi berarti aku kalau jawanya itu bener-bener sing seko kupengkudewe ngurung oke ngurung oke sekoseng oposeng dibelikan bapak terus apa namanya jadi berarti aku nyanyi jawoki senenganku tak umpet keneng ngomah karena kalau aku nampilkan di sekolah itu sekadung ono sing nanti dikiranya ini ya anu ngeser apa ngeser jokde si ya aku mesti ditempatkan di lagu nasional gitu terus kalau yuk sempet juga selain lomba-lomba apa namanya lomba yang berkaitan dengan menyanyi yuk laku nasional itu aku pernah eh jadi kandidat juga di lomba yang kaya tilawah terus rebana kayak gitu aku pernah aku kalau rebana ya makadir aku cengkokku bedo makasih soalnya dan gojokit barang ada koreonya juga tak rebana nek tilawah kan tilawahku mungkin tilawah itu mungkin cengkokku nek pas zaman Cilek Mergo memang di di peleter harus bisa di ajarkannya seperti itu gue mungkin masih masih rodok ke Arap-Arapan Hai terus menjelang SMA SMA ke sini wes cengkokku bener-bener full cengkok jawa-jawa corok aku tilawah mesti jawa-jawa berarti Mbak Anies ini kan sedikit mengutip tadi kalimatnya Mbak Anies waktu SD ya mungkin yang gesekan sama takut gesekan takut menggeser SMP SD SMP aku udah mulai lomba mocopat mocopat tuh berarti SMP Mbak Anies udah mulai mengeluarkan bakat nyindennya bakat Jawanya tadi kan sedikit disimpan udah suka Jawa cuma kosik kan pas SMP Pancani wisiki wiswayai tak oke SMP lebih ke tembangnya tembang mocopate lo SMA udah mulai kenal gamelan secara langsung karena kebetulan SMA aku ada gamelannya terus mungkin mantos adalah salah satu penyanyi yang berpengaruh dalam 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 Mbak Anies juga dalam dalam bermusiknya Mbak Anies atau ada lagi mungkin selain mantos atau sekarang kalau mantos mungkin ya apa ya Hai yang mendasari mungkin ya yang mendasari aku seneng Jawa walaupun aku yu janjanya enggak enggak apal semua lagunya terus apa namanya kalau selain mantos mungkin kayak Kinarto Sabdo itu yang apa apa namanya Yodalang juga pencipta laku pencipta tembang-tembang gitu aku lebih suka yang lagunya beliau sih tembang-tembangnya beliau Jawa nih Jawa banget Jawa nih di Gowarap Ndi Garab Dewi saya hilangkan Jawa nih ya ya lanjut Mas Wedi Oke ah perjalanannya Mbak Anies untuk menjadi sinden kembali ke akar mungkin Mas Wedi kembali ke akar terus eh ini pertanyaan yang simpel juga simpel tapi Keto E menjadi sebuah impian yang terwujud dari Mbak Anies pernah berkolaborasi dengan 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 musisi siapa saja boleh diceritakan Hai Nata Fendi mungkin Oh belum kenal itu belum kenal musisi apa itu ah tidak punya karya ya pernah 2017 itu apa ya kolaborasi apa ya Hai yang sempat diajak diajak nyanyi sama sujiwotejo itu awalnya dari tahun 2017 di luar 2017 itu jaman aku kuliah semester berapa ya uh 2017 sampe ngesel main karo Mbak Tejo yuk ya itu awal perkenalan main mungkin maaf ini buat teman-teman atau buat Mbak Tejo juga Mbak Tejo lagi Oh tiratatnya duur banget loh Mas dan dan untuk teman-teman saya yang dirumah dan teman-teman selingkaran saya Hai menikmati Mbak Tejo ini mungkin dari satu tahun kebelakang baru-baru-baru tahu lagunya Mbak Tejo seperti Sugetan Pobondo terus Inkson padahal lagu jaman dulu video klipnya tahun 98 keren yuk berarti panceng wakil gawe koncok-koncok abe yuk Jawa ini aja ditinggal yuk sayo kik ape banget ya kiki wakil do popopan kaya supaya aku ini barang topan asik Jawa padahal lagu lirik-lirik Jawa itu bisa diceritakan sih mbak ini kan Mbak Anies kan bukan penganut ya tapi mendalami ini mau copat dan lirik-lirik Jawa boleh diceritakan atau boleh di representasikan lirik Jawa itu Hai kan banyak sekali tuh lirik-lirik seperti mantra gitu menurut Mbak Anies gimana soal lirik-lirik Jawa itu Hai Yonek menurutku sih magis ya mesti soalnya jadi kayak aku kalau baca apa namanya kayak serat-serat kayak gitu zaman kuliah sama serat-serat apa aja sampai doa tomo pulang rey kayak gitu memang Hai nek corok Al-Quran mungkin harus ada ahli tafsirnya lakui sama dalam baca serat pun antara aku jenengan terus sopomeneh mesti bedo soalnya mungkin kadang ada orang yang mengartikan satu tembung atau satu kata satu kata satu kata satu kata terus gue digadok ke oke artinya gini padahal ada yang ternyata dua kata itu maknanya sisi atau malah satu koroh satu kalimat itu justru wes nganut konteks wes aslinya gini jadi apa ya kayak di serat-serat juga itu baik atau podo Hai antara satu dengan yang lain tuh enggak misal longas jadi saling berkaitan satu satu pupuh itu satu pupuh ada beberapa baik beberapa podo lakuiki menceritakan aslinya menceritakan secara utuh cuman dipenggal-penggal dalam satu foto jadi mungkin magisnya itu lebih kau ini ya makna ganda jadi bener ada ahli tafsir itu tadi mungkin ketika ngomong-ngomongin baik ini bisa berarti kayak gini bisa berarti kayak gini tergantung yang menafsirkan jadi dengan adanya pupuh-pupuh yang lain itu yang ini sebenarnya global ini gini tapi secara alus banget mungkin gitu ya terus jenjene kalau dipahami secara Hai apa ya nek pancan bilam Sinau Hai kan pandangan orang ke aksara Jawa ketambang Jawa Sengketok bosannya jawab oleh mbakik-mbakik bosok awi apa bahasa kerama inggil atau gimana mesti pandangannya si mantra hidupkan ini ngomong-ngomong dianggap dikultuskan ke situ nah padahal ini diwocok asli ini ngomong cerita eo foto di coro bimbing anak coro apa namanya cara mendidik anak ikut duning ini kudu dalam usia segini kita memang harus jadi temannya dulu remaja kita memang kudu-kudu mukul ya mukul karena itu memang aturan terus apa namanya makin dewasa terus kita memang harus jadi sahabatnya akan gitu aslinya diwocok diurut-turut keki sederhana cuman aku ramu dengan ini maunya sing mulai sopomenset orang-orang kenapa setiap eh kayak tembang atau apa sing kiro-kiro bahasanya Jawa Jawa banget ini langsung apa namanya ih mesti mantra apa gini terus aku pernah soale apa namanya nulis diary itu pakai Aksara Jawa pernah Sanskrit pernah diwanagari benerang benerang diwocok kalau aneh loh ini moco yang nulis dia masih ada itu masih jodohnya masih lah itu belalah apa namanya ada temen waktu itu masih ngekos ya ada temen dari jurusan yang lain apa ya sini rupa dulu kayaknya Hai dateng main terus kan memang itu buku tak dokot sanggong-kongong tak masalah karena karena tidak omong masih doang barang tenggelu tadi enggak masalah kan tadi apa namanya misalnya tulisan latin kan gampang banget kiwah kianis kayak gini-gini tapi nek biasa itu kan tulisan Aksara Jawa atau Sunstreet kan mereka paling ih opo lah tenang ternyata pandangan mereka Hai iki apa namanya iki mantra opo atau iki keperajah mungkin nah keperajah raja geng ngusir opo opo kosmu akeh demit popi ya kok kudu ditulis koyong ini ya orai kesempatan jenis cuman diaryku sehari-hari ini memang tak tulis dalam buku kalau bantu Aksara soalnya memang aku seneng-seneng nulis Aksara Jawa walaupun Aksara Jawa kuki lebih elak suka tulisan latin ku Oh gitu tapi menarik ya nulis-nulis dari bahasa Jawa mungkin ini ya mungkin orang sekarang itu karena nih Mbak Anies kan dari pendidikan juga mungkin salah satu salah satu yang besok ikut menanamkan Jawa ini bener-bener karena saya pernah membaca itu ram salah satu ramalan Jayabaya ramalan Jayabaya itu kan Wong Jowo ilang Jawa nih mungkin karena itu dari dari pengkultusan itu kemudian dari pendidikan SD SMP SMA bahasa Jawa yang satu pendidikan bahasa Jawa yang dalam waktu satu minggu itu hanya sekali pertemuan dan waktunya dianggap sebagai muatan lokal tidak seperti eksak yang lainnya mungkin ini yang 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 harus kita benai dari kurikulum atau mungkin ekstra bahasa Jawa itu ada nggak sih sebenarnya enggak ada zamanku yorana nomas jambang bian sendiri diunggul buat yang diunggul kayak yang lebih ditekankan kaya bahasa nasional Inggris kayak kayak gitu keren internasional kalau Inggris Oh ya bahasa nasional kita tetap Indonesia Mas Badi bahasa internasional itu kayak Inggris terus terus terang saya juga orang yang telat memahami Jawa aku kiri jadi tidak pakai Sinau kromo Inggris disiwok men aku enak corokoki Urapal Mas sumpah bentuknya melongkar kaya ngopo sandangannya kaya ngopo ngono kiri nah ini salah satu Wong Jowo ilang Jawa ini ya saya mengakui Wong Jowo ilang Jawa ini karena menarik ini jadi pendidikan kan terus membahas tadi yang kata Mas Surya tadi modernisasi itu itu sudah jelas dan nyata me mendukmatis para para maja jaman sekarang sing wiskiki enggak bosan Inggris es keren lah Jawa nih lang padahal ya karena mungkin ini mungkin untuk untuk kedepan dunia kerja itu mereka menganggap Jawa itu kurang sama sekali padahal ketika kita bicara bahasa Jawa sekarang yang yang telat-telat mempelajari bahasa Jawa itu kursus Jawa itu mahal banget nah bener terus yang luar negeri Mas yang luar negeri kita lihat di banyak sekali di luar negeri itu malah pengen mempelajari ini Jawa mantra-mantra kita bahkan naskah-naskah kuno itu dicuri jaman ini biskuali atau era modernisasi ini sing kita tidak ke barat-baratan tapi barat ke timur-timuran padahal matahari itu dari timur Thomas Wedi harusnya belajar dari timur timur ke barat lanjut Mas Wedi oke tadi apa lagi nih yang harus kita kupas tidak saya saya tadi kan pernah berkolaborasi dengan siapa saja mungkin salah satunya Mbak Tejo terus mungkin ada beberapa lagi nama yang belum disebutkan Mbak Anies musisi-musisi tanah air Mbak Tejo itu musisi sama budayawan ya seniman lebih tepatnya ya seniman budayawan-budayawan terus kalau yang lokal kayak gini siapa gitu yang pernah berkolaborasi dengan Mbak Anies lokal biasanya sempat kalau apa namanya wayangan itu pernah sama sekali sama Mas Sikit Arianto mungkin udah nggak asing sama namanya soalnya itu kalau kalau wayangan bisa segayang almarhum Kiseno itu juga pernah sama 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 Mas Sikit Hai janjiannya karpe pengen back Kiseno bareng cuman yuk mungkin Tuhan nggak berkenan gitu itu terus teman-teman dari lokal sini yang Semarangan ya sering lah kalau apa namanya bisa disebutkan kayak misal Mbak Nining Suwandi itu sinden juga campur sari Sinden wayangan itu terus eh teman-teman senior dari Ngesti Pandowo terus kemudian yang muda-muda dari komunitas tirang gitu ya sering kolaborasi sama mereka belajar lah ibaratnya ya bener gitu nambah temennya terus sejauh ini eh saya kan sedikit mengikuti Mbak Anies ini saya buka-buka di channelnya YouTube itu namanya kayaknya Memoar ya Memoar Memoar ya Awi Memoar Aw Memoar ya Aw Memoar ah oke di situ ada satu lagu itu yang kemarin tuh apa dulu jangka jangka nah itu karya orisinil karya orisinil ya itu sebenarnya udah dari nulisku ke tahun Pirobo aku buat siapa itu itu adalah pas momen ulang tahunnya suamiku karena mengadu apa bingung aku yunan di musisi yoi isaku isaku nyanyi yowes karena memang lagu itu 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 bukan lagu pertama aku juga Oh mungkin yang keberapa ketiga enggak keempat aku lupa tapi itu yang pertama kali dirilis ya ya berarti aku sih punya tabungan karya masa itu pasti ada beberapa kan tadi karena iya ya mas lagu ketiga kan soalnya ya soalnya kalau nulis lagu itu Nek bagiku yoh kalau tempatnya sesuai aku masih gampang nulisnya nada juga cuman aku sing eh kadang seleranya susah menyatukan sama orang lain di bab apa ya rasa atau suasana apa ya eh komposisi musik komposisi aransemen lah itu aku jarang sing jarang cocok karawang jadi kayak sing lagu pertama aku itu aku sempet minta tolong temanku untuk ngarasmen kan terus ketemu kok tuh kok enggak aku merasa enggak puas belum belum puas ya harusnya nggak puas sama karya ya udah terus tak tak hentikan dulu tak hentikan dulu dalam arti bukan aku meslah aku pasrah tak sih dong bukan tapi aku sambil jalan nyari siapa tahu Oh aku pengen nanti ada ada instrumen biolanya atau pianonya terus sambil jalan tuh mesti nanti bakal menemukan Oh ini mesti segitu sing isota aja oke 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 kalau orang baru lagi nambah warna itu pasti ya dan aku enggak pengen punya tim sing kwi kwi to karepku enggak mau di satu titik gitu nggak mau aku aku di posisi vokal mesti kudu cuman nanti teman-temanku yang mengiringi paling enggak yowes kalau di lagu ini aku lebih cocok ke si A maksudnya misalnya ya terus lagu yang kedua mungkin wajinya misalnya gitare sing gitare maksudnya kita orang bikin soalnya mungkin tak mungkin Oh namanya beda-beda apa ya berarti mbak Anies ini sudah-sudah tahu karakter musik ini mau dibawa kemana terus yang bawain siapa gitu mesti aku kalau soalnya yang bawain ke siapa mesti aku mikir mikir bikin melaku bisa bakal ketemu sopok ketemu sopoknya aku mau nek kudu 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 karwong kuitor makanya aku nggak seneng nek apa-apa kudu terikat apa namanya ini ya kita buat grupnya perak aku nggak mau susah mbak gini aja misal terlalu banyak kepala mungkin susah mending-mending kamu menyatukan persepsinya yang susah soalnya aku sok dong egois dengan karya aku sendiri aku begah di otak-otak terlalu banyak soalnya kayak kemarin yang lagu kuyang lagu kuyang jangka itu sempet itu apa namanya eh mau diubah sedikit nadanya oraisong itu dupaten ini kalau mau situasinya yang bagian mana yang bagian mana kita damu kentir soal hebat waktu itu saya sebut nama ya Mas Riki kan sempet apa ya mau mengubah yang iki 3w lebih durmennya soalnya kita di falset mesti api mis tapi terakhir ya yang terakhir ya rev rev yang apa ya hapohnya yang rev2 kayak kalau nggak salah lah itu terus aku bilang eh aku nggak nyaman soal lagi Hai improve ku itu cukup di bagian bagian tertentu sing nek aku tak dominan koyak ngonokabeh monoton jadi terus aku kudu balik ke Hai yang original tadi lagi improve ku paling cuman sedikit-sedikit aku egois banget nih masalah karyaku Dewi tapi nak karya ulang lain aku mesti nganut ikut Oke seperti itu ya versi itu kirodo longwidok nih rodo angiel karena kedua mungkin sesi pertama itu dulu mas pedi kita nanti lanjut sesi kedua seperti biasa kita akan ada iklan bye Terima kasih telah menonton!